Sudah 2 minggu yang lalu, sejak terakhir kali, gue bahas video evolusi game Transformers di PS2. Nah, di video kali ini, gue akan ngebahas lagi tentang evolusi game Transformers, tetapi versi konsol PS1-nya. Oh iya, biar kalian nggak bingung lagi, untuk game Transformers di PS1 ini memakai tema Beast atau Binatang Buas. Jadi latar waktunya itu, jauh sebelum kelompok Autobots dan kelompok Decepticons itu ada. Tapi jika kalian sudah menonton film Transformers Rise of the Beast, maka kalian nggak akan bingung lagi. Sebenarnya, di video kali ini, gue itu mau ngebahas evolusi game Gundam. Tapi saat dilihat lagi, ternyata game Gundam itu banyak banget. Jadi lebih baik, kita teruskan aja evolusi game Transformers yang satu ini terlebih dahulu. Karena jika dilihat lagi, untuk game Transformers di PS1 ini hanya ada 2 game aja. Jadi mungkin video kali ini akan singkat lagi. So guys, langsung aja kita ke game yang pertama. Dan welcome to Irawan Channel. Di game pertama, ada game Beast Wars Transformers yang dirilis pada tahun 1997. Nah, game ini merupakan game Transformers pertama yang ada di konsol PlayStation. Game ini juga didevelop oleh Cambridge Studio dan dipublish oleh Hasbro Interactive. Dan sekarang, game ini dijual dengan harga Rp 5.000 sampai Rp 2.320.000 dan berukuran 420 MB. Seperti yang gue katakan sebelumnya, game Transformers ini berlatar waktu sebelum kelompok Autobots dan Decepticons itu ada. Jadi untuk nama kelompoknya disini adalah Maximals dan Predacons. Kelompok Maximals disini adalah kelompok protagonis sama seperti Autobots. Sementara Predacons adalah kelompok antagonis sama seperti Decepticons. Nah, langsung aja kita pindah ke opsi main menu. Dan terlihat disini, sebelum memasuki opsi main menu, kita akan disuruh memilih terlebih dahulu mau memihak kelompok yang mana. Apakah kelompok Maximals atau kelompok Predacons. Lalu setelah itu, kita akan langsung masuk ke opsi main menu. Yang dimana di opsi ini, kita hanya ditawarkan mode story aja. Dan disediakan 4 karakter yang siap untuk kita pakai. Tapi hati-hati, karena saat kita kalah atau mati di dalam game ini, maka karakter kita yang kalah itu akan menghilang. Nah, untuk story dari game ini, menceritakan kelompok Maximals dan Predacons mendarat di sebuah planet yang mirip dengan bumi. Lalu Predacons menemukan sebuah golden disk, yaitu inti energi dari planet ini, dan berencana untuk menguasainya. Dan tugas Maximals adalah menghentikan rencana itu. Yaudah, sekarang langsung aja kita bahas gameplaynya. Untuk mekanisme gameplaynya, sangat sederhana. Yang dimana kita bisa menembak, berubah, dan melompat. Kita juga bisa mengeluarkan ultimate di game ini. Lalu kita juga disediakan bal darah yang dapat kita isi dengan menemukan tanda plus berwarna hijau. Lalu ada bar energi yang dapat kita isi juga saat mendapatkan diamond berwarna ungu. Nah, bar energi ini akan habis jika kita berubah menjadi robot. Jadi ketika kita berubah menjadi robot, kita akan memakai bar energi ini. Dan untuk mengisinya kembali, bisa juga dengan berubah menjadi bentuk hewan. Oh iya, di setiap stakes atau map, terdapat boss level yang dapat kita wawan setelah menyelesaikan tujuan atau quest kita. Nah, pengalaman gue dalam bermain game ini, jujur, gamenya agak terasa kaku. Dan di bagian menembaknya, cukup susah. Sementara, grafis di game ini masih enak dipandang walaupun emang agak burik. Dan untuk gameplay di game ini, kalian itu harus banyak eksplor di setiap mapnya. Karena game yang satu ini mirip dengan game Transformers Armada. Buat kalian yang suka dengan game strategi dan tantangan, pasti kalian suka dengan game yang satu ini. Di game kedua, sekaligus game terakhir di video kali ini. Yang berjudul Transformers Beast War Transmental. Yang dirilis di tahun 1999. Dan game ini di-develop oleh Genesea, lalu dipublish oleh BAM Interactive. Lalu sekarang, game ini dijual dengan harga 11.000 sampai 3.700.000 rupiah. Dengan ukuran 450 MB. Nah, game ini merupakan game Transformers pertama yang mempunyai genre fighting 1 vs 1. Dan jika kalian lihat lagi, beberapa game Transformers di PS2 sebelumnya, tidak ada yang mempunyai genre seperti ini. Lalu, untuk opsi yang ditawarkan di main menunya, ada story mode, battle mode, dan survival mode. Dan seperti biasa, ketika mau memasuki modenya, kita akan disuruh memilih salah satu kelompok. Dan untuk mekanisme gameplay di game ini, kita bisa memukul atau menembak sesuai karakter yang kita pilih. Kita juga bisa menggunakan ultimate di game ini. Ketika bar biru di atas penuh, otomatis kita akan mendapatkan beberapa ultimate. Lalu yang paling menguntungkan, saat darah kita semakin dikit, maka ultimate yang akan disediakan semakin banyak. Ini dikarenakan, bal ultimate dan bal darah di game ini menjadi tergabung dan dapat memberikan keuntungan dan kerugian. Nah, untuk story-nya sendiri merupakan lanjutan dari game sebelumnya, yaitu mengisahkan markas Maximals yang diserang oleh Predacons dan merebut sebuah Golden Beast. Oleh karena itu, Maximals kembali menyerang Predacons dan berniat mengambil kembali Golden Beast yang dicuri. Sementara itu, untuk pengalaman gue dalam memainkan game ini, beneran terasa asik cuy. Walaupun minusnya di game ini, ada satu hal, yaitu gerakan fightingnya terasa cepat banget. Jadi terkadang nggak kelihatan tuh arah tembakan ataupun pukulannya. Tapi menurut gue, game Transformers ini adalah game yang paling asik daripada game sebelumnya. Ya, dimana lagi kan, kita bisa bermain game fighting Transformers dan juga bisa berubah menjadi hewan dengan sesuka hati. Apalagi setiap story-nya itu, terdapat beberapa cut skin yang enak ditonton. Oke guys, itulah semua game Transformers dari konsol PS1. Dan disini kita bisa lihat gimana evolusi game Transformers yang awalnya itu adalah game adventure puzzle yang kaku, lalu sekarang berevolusi menjadi game fighting 1 PS1 dengan gerakan yang lumayan cepat. Jadi guys, bagaimana pendapat kalian tentang evolusi game Transformers di PS1 ini? Apakah evolusi dari game ini ada perbedaan atau sama aja? Dan masih layakkah game yang satu ini dimainkan di era sekarang? Tulis di kolom komentar. So guys, itu dulu untuk video kali ini. Jika ada kekurangan atau kesalahan di dalam video, silahkan tulis di kolom komentar. Saya Irma Irlan Tamit, and see you next time! I've seen a lot of change, been through a lot of pain, some things are not the same as they were a year ago.